Tiongkok Tiongkok sejak 5000 tahun yang lalu hingga tahun 1978 merupakan negara miskin yang sering dilanda resesi kemanusiaan baik disebabkan oleh peperangan atau gagal panen yang menyebabkan kelaparan. Tetapi, sejak tahun 1978 hingga saat ini, Tiongkok menjadi salah satu negara besar atau big country dalam perdagangan dunia dan berusaha mendekati Amerika dalam kekuatan militernya Amerika agar dapat menyebut dirinya negara super power. Apa yang Tiongkok lakukan? Apa mereka bisa menjadi negara super power? Kita pelajari sejarah mereka yang seakan menjadi pola dan karma jalan hidup negara Tiongkok. Kita semua tahu seperti bangsa Mesir, Nordik, Barat, India, dan Nusantara. Bangsa Tionghoa adalah bangsa yang memiliki jejak peradaban yang cukup tua di dunia yaitu sekitar 5000 tahunan. Sama halnya dengan bangsa Mesir yang berawal dan ditopang kehidupannya oleh Sungai Nil. Bangsa Tionghoa berawal dan ditopang kehidupannya oleh Sungai Kuning atau Huangho dan Sungai Yanse. Kalung Nusantara adalah bangsa pengendali lautan samudera dan selat negara maritim Nusantara sejarah aslinya. Tiongkok selama ribuan tahun dipimpin oleh raja-raja dan dinasti. Pertama, Tiongkok dinastinya adalah Sia sekitar 2070-an hingga 1600 sebelum masehi. Penggantinya adalah dinasti Sang, 1600 sebelum masehi hingga 1046 sebelum masehi. Kemudian diganti oleh Zhu yang merupakan dinasti terlama dalam sejarah Tiongkok yaitu sekitar 790 tahun dari 1046 hingga 256 sebelum masehi. Setelah dinasti Zhu runtuh di tahun 256 sebelum masehi, timbulah kerajaan kecil-kecil yang senantiasa saling berperang dan di dalam saling berperang itu mereka acapkali juga saling bersekutu untuk mengalahkan kerajaan lain. Dan setelah menang, biasanya persekutuan itu pecah dan berbalik menjadi permusuhan. Masing-masing mencari sekutu lain dari negara lain dan saling serang lagi. Pengganti dinasti Qin adalah dinasti Han. Dari 206 sebelum masehi hingga 220 masehi yang didirikan oleh seorang pemimpin rakyat petani biasa yang bernama Liu Bang. Han adalah nama suku bangsa mayoritas di Tiongkok. Dinasti Han meredup sekitar tahun 220, maka negara terpecah menjadi tiga, yaitu negara Su dipimpin Liu Bei, negara Wei dipimpin Cao Cao, negara Wu dipimpin oleh Sun Quan. Inilah kisah Roman Samkok yang berlangsung dalam periode ini yang selalu saling berperang dan tuntas pada tahun 280 dengan berdirinya dinasti Jin 265 hingga 420 masehi sebagai pengganti dinasti Han. Pada tahun 420 dinasti Jin Tumbang, negara Tiongkok terpecah dua menjadi wilayah utara, Wei dan Liu Song di selatan yang juga saling berperang. Keduanya akhirnya runtuh dan beberapa dinasti yang berumur pendek menggantikannya. Sebelum akhirnya, seseorang bernama Yan Yan berhasil mempersatukan Tiongkok kembali dan mendirikan dinasti Sui pada tahun 581. Dari periode dinasti Sui, Tiongkok selalu terjadi perang di dalam negeri untuk merebut kekuasaan dan tidak ada yang lebih dari 200 tahun mengendalikan Tiongkok. Hingga saat ini, itulah ciri Tiongkok. Jago produksi barang kebutuhan, jago dagang, dan kekuasaan diperebutkan menggunakan kekerasan. Di abad 20, Tiongkok yang telah mengalami masa-masa sulit setelah keruntungan di dinasti Qing pada tahun 1911-1912, mengalami masa-masa peperangan panjang setelahnya termasuk diserang Jepang dan dijajah Eropa selama 100 tahun. Bersatu di tangan Mao Zedong yang beraliran komunis, membantai habis sistem kerajaan dan sistem pemerintahan patronase. Teman-teman semuanya yang di luar sana nggak akan rugi ikut acara ini. Tiongkok di tangan Bapak modernisasi kemudian, yaitu Deng Xiaoping pada tahun 1978, mulai mengeliat dari tidur panjangnya. Deng mempunyai visi dan misi jelas, yaitu membuat Tiongkok menguasai dunia dan mulai menjalankan program-programnya, yaitu membuka diri dan memodernisasikan Tiongkok dalam segala bidang, terutama bidang ekonomi, bidang militer, dan teknologi tinggi. Selama 4 dekade terus-menerus, Tiongkok di masa kini telah menyelma menjadi negara adidaya baru yang kemampuannya dalam segala bidang sejajar dengan Amerika. Belum pernah terjadi dalam sejarah sebuah bangsa di dunia seperti yang sekarang sedang terjadi, dilakukan oleh bangsa Tiongkok, di mana di tahun 1978, Tiongkok adalah salah satu negara termiskin dan terbelakang hanya dalam tempoh 40 tahun saja, telah merubah menjadi negara adidaya dan menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia, kekuatan militernya meningkat, dan menguasai hampir seluruh teknologi tinggi di dunia. Tiongkok ke depannya bercita-cita mengungguli Amerika Serikat dalam berbagai bidang, dan akan menjadikan dirinya negara terbesar dan terkuat di dunia. Itulah Zonggou Meng atau China Dream yang diperkarasai oleh Xi Jinping, presiden saat ini. Lalu Indonesia ke depannya bagaimana? Pastinya jangan terpesona dengan Tiongkok dan jangan mau jadi babunya Tiongkok. Juga jangan terpesona dengan penghisap darah yaitu Amerika. Tiongkok akan jadi negara yang selalu berperang di dalamnya. Tiongkok selalu menjual diri mereka dengan propaganda agar terlihat hebat seperti halnya negara-negara beraliran komunis dan otoritarian lainnya. Kalau Amerika itu negara swasta, juga suka perang negara itu. Faktanya saat ini adalah keduanya perlu bahan baku sumber daya alam dan perlu pangan. Kerjasama dengan keduanya, negara Indonesia harusnya dari sisi kesejajaran, saling hormat, bukan mengemis hutangan, bukan jualan barang produksinya mereka, bukan sumber daya alam kita disedot oleh mereka. Jangan seperti selama ini. Kita kalah dagang, kalah wibawa, kalah bersaing, dan kalah tawar. Sungguh, pola Tiongkok itu kuatnya sebentar, terus perang lagi di dalamnya, saling sikut dan saling bantai. Kita kembali ke Indonesia sekarang. Pastinya dalam 20 tahun terakhir ini, Indonesia pemerintahannya berciri miring ke Amerika atau miring ke Tiongkok yang membuktikan satu hal, belum bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat dan belum bisa membuat negara berdaulat. Salah satunya adalah belum bebas hutang. Tidak ada satupun pejabat dan pemerintahan yang terbukti membuat bangsa dan negara Indonesia menjadi negara besar sejajar dengan keduanya atau menjadi lebih kuat dari keduanya. Bahkan, calon yang akan bertanding di 2024 nanti pun tidak punya visi dan misi tersebut, yaitu membuat Indonesia menjadi negara super power 2045. Sungguh, Indonesia perlu orang semacam Deng Xiaoping, perlu gajah mada baru yang punya kapasitas level dunia, punya kemampuan level dunia, punya visi dunia, dan punya tim yang mendedikasikan dirinya untuk membangun bangsa dan negara agar bukan lagi menjadi negara penghutang, bukan lagi menjadi negara tunduk dalam aturan asing, bukan menjadi bangsa babu dan bangsa kuli. Siapakah mereka yang harus duduk dan menjabat yang membuat Indonesia berdaulat dan perkasa itu rasanya hanya kaum New Monday. Sampai jumpa di video selanjutnya.